Dan berikut saya hadirkan pemirsa seorang wanita yang ketegarannya banyak menginspirasi wanita di Indonesia Ini dia Maya Estianti Bunda selamat siang Selamat ketemu lagi Ya bunda ini saya harus mengucapkan selamat ulang tahun Yang ke 38 meskipun udah telat ya bunda ya Tapi pasti kayaknya bunda bohong ya gak mungkin 38 awet muda banget Saya ke 17 tahun Gak mungkin 38 kayak begini usianya pemirsa ya Resetnya apa sih bund bisa awet muda Makin kesini kok makin keliatan muda ya bunda Yang pasti gini ya Kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan tuh pasti gak ada tekanan batin kan Jadi ya bahagia tuh karena kita rasa bersyukur aja gitu ya Jadi bahagia di dalam terpancar keluar gitu ya bunda ya Terus dapat surprise apa aja dari si 3 cowok-cowok tampan yang lagi diganderungi cewek-cewek sekarang itu bunda Mereka sih datang surprise-nya datang ke rumah jam 12 ya Jam setengah 2 pagi Setengah 2 pagi Yang udah tinggal di rumah hari itu adalah dul Itu udah tinggal beberapa hari Terus dia gak mau pulang Harusnya seneng ke sekolah Cuma dia bilang aku gak mau pulang hari ini Karena udah udah jam 12 tuh Aku sama dulu sama ibuku kan dan sama mecan Nama Temen-temennya anakku kan Habis itu Aku kan sebelum jam 12 tuh kan doa gitu kan Baru setelah jam Tidur Tidur terus Pas tengah doa itu aku digedor kamar Oh digedor kamarnya Terus bangun Oh gitu Terus mereka bawain apa aja? Kue? Ketat, bunga Terus kayak doa gitu ya Ucapan terima kasih gitu deh Ini fotonya pada malam itu ya bunda ya? Iya Jadi doanya tapi dituliskan dalam bentuk surat gitu Apa aja tuh bun? Masih inget gak dari masing-masing anak? Atau semuanya langsung dalam satu surat gitu? Semuanya dalam satu surat Apa aja tuh bun? Ya pokoknya dibilang Ibu aku yang Blah 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 Gitu lah Gitu ya Kenapa kok gitu bun? Pokoknya ya Bagaimana anak-anak mencintai ibunya aja gitu Gitu ya Apa taruh di twitter kok tuh kata-katanya itu? Semua ada ya disitu ya bun? Tentunya Tentunya itu momen-momen kebersamaan itu juga sangat-sangat Apa sangat berarti buat bunda ya Karena kan juga mungkin juga bunda sekarang sibuk Ya dulu kan berarti anak-anak sudah susah Dulu kan lalu tahun kan gak pernah di suppression anak-anak Karena agak susah Tetapi yang sekarang ini Mereka dateng dan bener-bener Belah-belahin banget Cari kue, cari lilin Dan kasih bunga tuh Aku terharu banget Terharu Bunda sampe sempat nangis juga gak malu gitu Aku orangnya agak susah nangis ya Tapi Ya nangis Cuman Anak-anak itu bener-bener yang Wow So sweet banget gitu ya bunda ya Dan yang pasti memisah Kalau kita tahu bahwa beberapa bulan terakhir ini Juga bunda Sempat mengalami ujian juga gitu kan Kita ingat bahwa dulu ini sempat mengalami peristiwa yang tentunya tidak mengenakan adalah sebuah musibah Tapi kita lihat bagaimana seorang Maya Estianti tuh begitu tegar Dan kita mau tahu bagaimana cara dia tuh bisa setegar itu dan setenang itu Soalnya segera kembali untuk Anda Kembali lagi deh Soalnya seputar obrolan selebritis Masih bersama dengan wanita yang sangat menginspirasi dan ketegarannya luar biasa Maya Estianti Pemisa Dan kalau Anda ingin mendapatkan berita terbaru seputar selebritis Ataupun informasi yang menarik gitu ya seputar kecantikan Kesehatan Anda bisa mengaksesnya di live.viva.co.id Bunda Jadi apa sih yang membuat bunda ini selama ini tuh kok terlihat begitu tegar menghadapi Apalagi ujian yang baru-baru ini dialami oleh putranya bunda nih, dul gitu Tegar sekali bun, tenang gitu setiap kali menghadapi media gitu Aku pikir begini ya, kita hidup tuh kan banyak fitnah Dalam arti fitnah tuh bisa macam-macam Ada fitnah omongan, ada misalnya bahkan suami atau anak atau harta tuh kan fitnah semua ya kan Jadi ya saya pikir kalau kita punya Tuhan Pasti kita gak akan pernah ketakutan untuk hidup sendiri Gitu Nah, kalau saya perhatikan nih bunda Di sepanjang pemberitaan media terkait dengan kasus yang dul alami Bunda tuh kok sepertinya lebih memilih untuk diam Pertanyaan saya adalah Apakah memang bunda itu memilih memang tidak mau berkomentar Atau memang atas perintah seseorang untuk bunda gak boleh bicara Gak jadi begini, memang karena apa ya, karena memang itu kan lagi masa genting ya anak Tentang anak, apalagi anak lagi masa susah Saya pikir saya lebih baik untuk mementingkan merawat anak daripada harus berhingar-hingar di dunia media ya kan Karena buat saya begini Saya ngomong apa pun saya gak dapat apa-apa Kalaupun mereka bertanya-tanya tentang kasus dulu, saya tidak akan bicara kepada media Yang saya akan bicara adalah Mereka hukum yang lebih, memang mereka lebih menangani kasus ini Jadi aku pikir saya berbicara untuk mereka yang memang lebih berkompeten untuk mendengar omongan saya gitu Gitu ya, meskipun dari pihaknya mas Dhani justru malah lebih banyak bicara Kalau tanggapan bunda seri, malah itu bagaimana? Lai, saya pikir memang biarkan aja mas Dhani banyak bicara, lebih baik saya banyak diam Kan memang dari dulu saya banyak diam ya kan Sampai hari ini Biar waktu yang akan menjawab Gitu ya Biar waktu yang akan menjawab Ini sekaligus saya jadi sesuatu bunda Waktu pun akhirnya terjawab sudah Mungkin kalau bunda mengikuti pemberitaan beberapa waktu yang lalu Saya sempat menonton sebuah acara Gak tau bunda atau apa enggak ya Tiba-tiba nih mas Dhani muncul dengan Mulan gitu kan Dan disitu mas Dhani ini membuat sebuah pernyataan mengejutkan publik Dan dia mengakui bahwa di tahun 2009 memang dia sudah menikah dengan Mulan Kemudian pada acara itu juga bertepatan dengan acara sunaranya Al-El Gandul Tanggapan mbak maya gimana? Eh bunda bagaimana? Saya pikir lucu karena saya mengugah acara itu adalah karena ada pengakuan seorang perempuan Yang wisi sedalam Mulan sendiri yang saya sidang Waktu itu memang ketemu di rumah teman saya dan dia mengakui bahwa dia bicara bahwa dia memang menikah mas Dhani itu tahun 2006 Dan kemudian kalau memang diakui tahun 2009 Saya gak mungkin ada menggugat orang bercerai karena gak ada dasar itu loh Oke Jadi saya pikir tapi Jadi harusnya yang bunda tahu sebenarnya 2006 mereka sudah menikah bukan 2009 Malah sebelumnya mungkin 2006 itu pengakuan perempuannya kepada saya gitu loh Oh oke Nah menurut bunda sendiri apa sih yang membuat mas Dhani kok akhirnya muncul ke publik dan membongkar semua ini Kenapa harus menunggu sampai 5 tahun gitu bun? Aku sih gak ngerti karena sudah saya udah gak lama mas Dhani di bertahun-tahun jadi aku pikir Saya udah bukan jadi bagian dia dan aku gak mau tahu juga dia pikirannya kenapa gitu Gitu ya bun ya Gitu Oke Dan yang pasti adalah gini Bunda dengan segala pemberitaan yang ada Tetap fokus mengurus anak-anak Iya Dulu mungkin sudah ketemu tapi sekarang lebih mudah gitu ya bun Apa pun ceritanya gitu ya Dari ketiga anak ini siapa yang paling nurut siapa yang paling ngelawan? Sebenarnya anak-anak masing-masing ada karakternya masing-masing Mereka kalau misalnya mereka tuh sering-sering ada argumen sama aku Tiga-tiganya bun Tiga-tiganya Misalnya terutama Tiga-tiganya kalau ada argumen maksudnya kalau dulu tuh lebih pada kenapa saya harus sholat Siapa yang harus saya sembah gitu loh Oh kritis ya Kritis ya Tapi dia setelah dia bertanya-tanya begitu debat gitu Dia mengikut itu sholatnya gitu loh Kalau Al sama El? Nah itu agak-agak masih kadang nurut kadang enggak gitu Oh nah kekhawatirannya sebagai seorang ibu ya Apalagi kan ini kan mereka usianya usia remaja Yang paling dikhawatirkan apa bu? Ya pergaulan di usia remaja ya Karena memang aku bilang sama anak-anak bahwa Jangan kita enggak pernah Kayak misalnya kita bergaul ya Itu pasti yang kita khawatirkan adalah lingkungan ya Karena lingkungan itu jahat Aku bilang gitu Lingkungan itu bisa membawa kepada kebaikan Bisa juga membawa kepada kejahatan Betul Dan kalau seandainya anak itu tidak stabil Dia akan terikut oleh Bagus-bagus syukur-syukur kalau teman-temannya baik-baik Dia akan membawa kepada kebaikan Ayo belajar, ayo kita sukses segala macam Nah kalau kebalikannya Ayo dugum, ayo mabok, ayo kita bunuh orang segala macam Kan kita jangan sampai terdampar pada sebuah lingkungan yang tidak baik Tapi itu pun juga merupakan proses hidup ya kan Bahwa manusia itu pasti ada yang namanya diproses Dia akan bertemu dengan iblis, dia akan bertemu dengan malaikat Jadi ya itu adalah pembelajaran tentang peran hidup ya Perjalanan hidup Bahwa mereka akan syukur-syukur mereka kalau ketemu iblis mereka belajar Syukur-syukur kalau ketemu malaikat juga mereka belajar gitu loh Tapi kan tentunya agak kesulitan juga ya bun Yang mengingatkan sekarang kan tinggalnya juga terpisah gitu bun Bagaimana kan bunuh kan juga gak bisa 24 jam selalu mengawasi anak-anak gitu Gimana caranya? Ya paling bebe kalau misalnya waktu sholat gitu ya Jangan lupa sholat nak, jangan lupa belajar gitu aja Gitu ya, tapi komunikasi Bebe Pasti setiap hari gitu ya Ya kalau weekend ketemu anak-anak Tapi juga pasti yang aku kasih adalah Jangan lupa belajar, jangan lupa sholat, jangan lupa belajar Jangan lupa sholat gitu Biarin dia dibilang bawel, terserah gitu Yang penting akhirnya nempel juga di kepala dan memori mereka ya Oke setelah ini saya juga akan menghadirkan satu lagi wanita yang juga tegar Pemirsa dan patut dicontoh juga Meskipun dia sudah berpisah dengan suaminya Tetapi tetap membina hubungan yang baik Kalina segera hadis lain saat ini SOS segera kembali untuk Anda Terima kasih Tuh kan, lihat deh Pemirsa Emang kalau orang single itu biasa auranya beda Lebih kekancar gitu ya Jadi lebih happy mana? Sekarang atau dulu? Sekarang Sekarang Kenapa? Karena dulu lebih banyak tekanan atau sekarang sudah dibebaskan dari segala tekanan? Apa ya Kebahagiaan aku sekarang beda lah Dulu juga bahagia bukan berarti dulu gak bahagia Sekarang lebih happy karena aku bisa memutuskan segala sesuatu tanpa Tanpa Aku masih Butuhkan mendapat orang Publik Nah mungkin Biarin ke Pemirsa Gimana ceritanya sih Kok bisa sampai ke seluruh Setiap lagi gitu Apa ya Kita tuh gak mau lagi yang namanya ingat-ingat Masa lalu ya Siapapun yang salah Kita tidak mau menyalahkan lagi Lu salah Gue salah Kalau misalkan Kalau menyalahkan kayak gitu Gak akan move on Pertama itu juga Dan kedua Udah basi Udah terlalu lama Udah terlalu lama Berantemnya Masalah-masalah itu udah lama banget Jadi sekarang ya Yaudah mikirnya kan ke anak kan Mikirnya ke anak Kalau misalkan emang kita terus Terus ribut-ribut-ribut-ribut Yang ada susah untuk ketemu anak juga Karena waktu itu kan bunya juga agak susah kan Kayak gitu Jadi kita menyampingkan ego-egonya kita Itu gue ribut Tapi bisa ketemu anak sekarang Sekarang curah lagi Oke Berarti Berarti kondisinya itu Dulu Kalina ini pernah sampai ribut besar banget tuh pernah ya Pernah Separa apa saat itu Kalina kalau boleh sharing Apa ya Ribut besarnya itu Susah dibilangnya Sampai ada kekerasan gitu gak? Gak Gak Sampai kekerasan Cuma kita ngomongnya agak lebih Keras aja Lebih tinggi Itu secara meredamnya gimana Satu Guanya yang sabar kali ya Kita yang harus Dedy juga pernah bilang katanya Gak semua wanita bisa bersama dengan dia Dan Kalina ini adalah wanita yang hebat gitu ya Nah kalau Kalina Dengan Dedy Akhirnya maksudnya berpisah Tapi bisa baik-baik Nah kalau bunya kenapa bisa berpisah Tapi gak bisa baik-baik ya bun Bahkan permasa itu sepertinya kok terus ada Lagi-lagi ada aja gitu loh bus Kalau aku sih pada dasar gak pengen bermusuhan sama orang ya Tapi kalau memang ada Memang Ya mungkin gak ketemuin principle thing ya Tapi Kalau memang orang memusuhi saya sih gak masalah Saya benci sama satu orang saya gak takut Karena saya punya Tuhan Jadi saya pikir saya tidak pernah Makanya kalau misalnya tiba-tiba kemarin kasusnya Farhad saya bilang Anak-anak Minta maafkan saja Bukan minta maaf Maafkan saja gitu loh Dan saya kemudian saya meminta maaf Walaupun salah gak salah gitu loh Jadi saya pikir Kalau seandainya saya memusuhi orang Saya gak mungkin gitu loh Tapi kalau orang memusuhi saya Mungkin banyak Tapi saya gak takut dimusuhi sama manusia Karena saya yang paling takut adalah Tinggal sama Allah Berarti maksudnya bunda tuh dimusuhi oleh pihak yang Dari Mas Dhani gitu loh Tapi bunda sendiri gak memusuhi sebenarnya Saya gak pengen ribut sama orang Jadi maksudnya selama ini kalau permasalahan tuh datangnya bukan dari pihak bunda Tapi dari pihak Mas Dhani gitu Oke nah Karena bunda udah nyetiri masalah Farhad Abbas gitu ya Sekalian kita bahas ya pemirsa ya Kan ini lagi rame banget nih Bahkan bunda ini disebut-sebut katanya Timnya Farhad Abbas Nah itu gimana sih bunda Kalau saya bukan Valifikasi bunda Saya bukan tim Maksudnya saya Sebagai dalang gitu Kalau misalnya dia saya suruh-suruh di twitter gak mungkin Karena saya menghormati bapaknya anak-anak ya kan Mungkin Mungkin Farhad tuh mungkin pernah Karena dulu pernah dapat Kuasa dari para pengacara untuk Apa ya Subkonstitusi Jadi Jadi kalau lawyer Berhalangan hadir Subkonstitusi Jadi kalau lawyer berhalangan hadir diganti sama lawyer ini Itu pernah seperti itu Farhad menggantikan ya Menggantikan siapa Asha Syarif saat itu Timnya Bu Yansal Timnya Bu Yansal Oke Kemudian Kemudian dia membela Kemudian dia terbawa sampai sekarang Gitu Saya gak tau ya Tapi tanggapannya bunda istrinya Dengan persetukuran terjadi Antara Mas Farhad dengan Mas Dhani Bagaimana Saya pikir Kalau orang bersih baru tuh Lebih baik jangan Karena Di dunia ini lebih enak Kalau kita damai kok gitu Jadi gak perlu harus Saling ribut Gitu ya Bukan cuma Mas Dhani yang kena Mas Dhani Kok Bu Yansal Juga pernah jadi korbannya juga Farhad Abad Nah Kalina Mengamati juga gak nih Mungkin lewat social media Pemberitahin juga Sempat lihat Sempat baca Komen-komennya dia Kita cuma ketawa-ketawa aja gitu Udah lah Biarin aja lah gitu Kalau misalnya tanggapin juga Gak akan ada kelaran juga kan Kamu pernah ngasih masukan Apa gak sama Mas Dhani Menanggapi celotehannya Farhad gitu Di Twitter Gak Aku tidak memberikan masukan Kita cuma Kita lihat deh Lihat Dhani Dia ngomong kayak gini-gini Kita cuma ketawa aja Karena kalau misalnya orang seperti itu Nah kan gue belum orang seperti itu Orang seperti apa ya Dia makin senang menurut aku ya Makin senang Karena mungkin Mungkin Memang itu yang dicari Kita gak tahu Nah kalau aku pikir begini loh ya Kita hidup tuh pasti ada yang benci Ada yang muji Ada yang mengkritik Ada yang memberikan masukan Jadi Saya pikir kritikan itu bagus Karena tidak bisa kita menjadi orang yang benar terus Jadi harus dikritik Supaya kita sadar Kritikannya membangun atau tidak Kalau kritikannya menjatuhkan kan Bagi saya sih Oh dia mau menghujat Kayak mau apa Saya pikir orang yang menghujat tuh Dia bingung Ini kenapa ya orang pada puji dia Gitu kan Jadi dia bingung Karena apa ya Kok semua orang Ador dia nih Memuji dia Tapi FDN Mas Farhad juga kan Ke acaranya mas Dedy juga Maksudnya gini Dia udah mengkritik Dia benci segitu Benci sama mas Dedy Kenapa masih mau diundang Jadi ada cerita apa Sebenarnya Sosok Farhad Abas gitu ya Nah Bermisa Ada sebuah kesepakatan yang menarik juga nih Antara Kalina Dan juga Dedy Jadi katanya Kalau satu hari nanti Masih-masih pihak ini Sudah punya pasangan Tidak boleh dibawa ke rumahnya Aska Maksudnya apa Segera kita bongkas Setelah yang satu ini Jadi Apa yang dimaksud dengan Rumahnya Aska Kalina Rumahnya Aska Kita beli rumah itu Bersama-sama Bukan bersama saya Mas Dedy lah Membelikan rumah itu untuk saya Jadi saya Rumahnya dimana dulu nih Yang Yaudah yang dulu Yang kita tempatin Masih sama-sama gitu Nah terus Setelah pisah Setelah pisah Waktu itu kan kita Sempat masih sama-sama Tinggal bareng-bareng disitu Nah akhirnya aku Maksudnya untuk Keluar dari rumah itu Dan tapi kita punya rules Bahwa Kalau memang Aku punya Siapapun pendamping Gitu juga dengan dia Jangan dibawa ke rumah itu Karena bagaimanapun juga Kita punya anak Gitu loh Kita punya anak Lu mau ngapain Kayak di luar sana Di rumah lu sendiri Jangan di rumah Oke berarti Aska sekarang tinggalnya Di tempatnya Dedy ya Di tempatnya itu Rumah kita yang sembunuh Gitu Nah terus bagian Cara kalian membagi Waktu ketemu bagaimana Mas Dedy gak pernah Membatasi aku Untuk ketemu anak kan Kapanpun aku mau dateng Dia pasti Pintu terbuka Untuk aku Jadi rumah aku Kebetulan juga gak jauh Dari situ Cuma 10 menit Jadi kapan aja Aku mau bisa Gitu ya Nah terus juga Kalau kita lihat Babina nih Mas Dedy ini Sempat jatuh sakit juga Gitu ya Dan ketika Kalina denger Kabar itu Bagaimana Dapat informasi Pertama dari siapa Dari Ada dari Sandi Asistennya Mas Dedy Waktu itu aku mau tanya Kabar anak aku kan Karena aku setiap hari Pasti hubungin anak aku Terus udah gitu Dibilang katanya Baru pulang dari rumah sakit Aku pikir anak aku yang sakit Udah khawatir aja kan Ternyata dibilang katanya Mas Dedy itu Tiba-tiba pingsan Terus Dibawa ke rumah sakit Aku pikir kenapa Gitu kan Karena biasanya Dia itu cuma emah Atau apa Ternyata Ada apa Penyempitan di urat Sarap Ungunya dia gitu Tapi ada perasaan khawatir juga Terus ada Khawatir sih pasti ada ya Gak usah lah Gak usah dia Temen aja Kalau kayak gitu Pasti kita ada khawatir ya Apalagi dia Bagaimanapun juga dia kan Ayah dari anak Jadi bagian dari hidup Dan pasti Doanya kita Semoga Dedy komisnya segera pulih gitu ya Dan sekarang saya kemudian Satu lagi sahabat saya Pemisah yang akan mencoba Menerawang Bagaimana kehidupan Kedua wanita cantik ini Di tahun 2014 Mbak Baby Jenar Boleh kebun dengan saya disini Terima kasih Silahkan saya serahkan Kepada anda Mbak Baby Yang mana dulu nih Pasien pertama Ini yang lebih lama Jomblonya 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 Yang satu ini Bunda Bunda Ini bertahun-tahun Ini bertahun-tahun Emang jomblonya Di berapa lama Baru jomblonya Baru jomblonya Berapa lama Baru minggu Yang mana tuh Benar Aku turun Biar kelihatan Pemisah Amin satu Tanya aja Bun Mau yang mana Bun Kenapa Waduh Waduh Aduh Batu gunung lagi nih ya Batu karang Oke Kalau yang kita lihat disini Memang sesuatu hal yang menarik Untuk Bunda Mayani disini ya Karena perjalanan cintanya ya Semenjak dengan Pasangannya yang lalu Sebut saja Ahmad Dhani Berkelok-kelok dan berliku-liku Karena mencari satu Satu penempatan yang Sifatnya kalau Bunda Maya ini yang Lebih ke prinsip Jadi makanya Bertahun-tahun ini Selalu mencari pasangan yang memang Satu prinsip Ya Nah disini nih Sebenarnya kemarin ini Sudah ada love Kalau pengen tahu Ya Ada gambar love Sebenarnya Hari-hari Dan dari tahun kemarin Sudah terisi Sosok terisi love Ini sosok yang baru kan Sosok yang baru Sosok yang baru Sosok yang baru Katanya tahun ini Katanya bisa berunjuk kembali Gitu Kalau yang Gila Kalau yang Gak ya Ini kalau untuk kembali Yang Untuk masa lalu Ini sepertinya jauh ya Jauh karena Ini satu batu karang Masa lalu yang mana Yang dulu Yang dulu Kan ketenya akan Kemarin kan Kayaknya Kemarin yang mana Yang mana sih Kayaknya Sebenarnya Sudah ada satu Kecocokan nih ya Dan berharap Mungkin akan dibawa Ke pelanginan Ya Oh ya Gitu Tapi Tapi ada prinsip Yang cukup Apa sih Cukup Cukup besar Jadi Mungkin ada ego Yang harus dibuang Dan kalau aku lihat Disini Egonnya dari siapa Dari kedua belah pihak Egonnya dari mana Dari kedua belah pihak Karena punya latar belakang yang sama Sama-sama bisnis juga Gitu Gitu ya Punya mimpi Punya mimpi yang sama Dan kalau memang Itu berjodoh Itu bisa jadi Satu tim Yang luar biasa Itu percintaannya Dan kalau untuk Kalau kalina Kalina gimana? Kalina belum sebelumnya Kurang apa Kurang apa nih Kalau aku lihat Disini Kalau bisa Dari Egonnya harus dibuang Mudah-mudahan sih Kalau egonya itu dibuang Mudah-mudahan bisa kembali lagi Gitu Merajutkan dikasih Kalau aku lihat disini Sebenarnya Ini yang terakhir ya Ya pilihan yang terakhir Suroso Setelah itu Tinggal 5 4 3 2 1 Abis Gitu Cuman ya inilah Ada Ada Prinsip Tapi ini kan Boleh dipercaya Boleh Cuman Egonya harus dibuang Kalau misalnya yang ini Belum Mungkin Next Satu lagi Akan datang Pasian berikutnya Kalina Oktarani Kalau disini dulu ya Gue udah bosen Gue udah keseringan Bukan gue belum tahu Itu kebalik Mau gitu Oh berarti ada sesuatu Kenapa gini Gue ada sesuatu Sinyal Gak teriji Udah Ambil Udah Satu Kalina Akhirnya bulan Percintaan dulu ya Percintaan Wah Cintanya tepolak-balik Gue emang kartunya aja Pada tembak Kalau panjang Saya potong dulu Percintaannya nih Ipo banget ya Tahan lu Tahan lu tutup Ini dua wanita cantik Yang masih sendiri Tiga wanita cantik Ini aja dulu Sebenernya udah Dari lingkaran cipta ya Mereka nih sebenernya Hari-harinya nih Selalu berharap Akan datangnya seseorang Love gitu Kehidupannya Sebenernya untuk saat ini Selalu berharap Hati terbuka Hatinya terbuka gitu Dan bukan sesuatu yang sulit ya Mereka untuk mendapatkan pasangan Sebenernya Cuman ya itulah Kadang background masa lalu Yang membuat mereka Lebih berhati-hati Banyak pertimbangan Banyak pertimbangan Jangan turun lagi gitu ya Terus Ada prinsip-prinsip yang memang Tidak mereka dapatkan Dari pasangan yang sekarang Akhirnya mereka Bersaah untuk mencari Cuman Kalau aku lihat di Kalina Ini prinsipnya cukup Ini juga ya sama-sama Sama sih Sama sih Harusnya sama gue Harusnya Begitu Baju wajah sama Sama-sama Baju wajah sama 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 Yang sama-sama Yang memang sama-sama keras Sama Dan juga ada Matanya juga botak-botak Iya bener Wajah Sekarang botak Eh sempat-botak juga ya Sempat Ditali Kayaknya arahnya juga pernah ke Bule-bule Begitu deh Apakah benar sih Kalina pada kesama bule Cuma yang saya tahu Yang saya segera kembali Gak ada kan Baju wajah Cuma yang bersama tadi Eh tipenya Baby kesimpulannya Gimana tentang kedua Wanita cantik ini Oke Kan kalau tadi Berbicara bahwa Mungkin gak ada kemungkinan Untuk apa Rujuk atau kembali Gitu ya Kalau saya lihat Bahwa itu tidak berbicara Takdir ya Atau Itu sesuatu yang Sangat sulit ya Karena Kemisi Kalina Oh berdua Kesimpulan Kesimpulan Ya kan Kesimpulan Jadi kalau bunda maya Memang orangnya Selalu berpikiran Optimis gitu ya Bahwa yang lalu Biarlah berlalu Gitu kan Di masa yang akan datang Itu akan menjadikan Sesuatu yang jauh lebih baik Aku berarti memang gak gitu ya Kalau kalina Di sini Dia masih terus berproses Gitu ya Untuk mencari Gitu ya Jadi mungkin untuk kekarir dulu Yang lebih dulu Mungkin bunda maya Ya Untuk Menikah Untuk jodoh Gitu ya Sepertinya Semuanya Jadi Tanggal berapa Sebenarnya Sudah menikah Oh gitu Oh Jangan Tinggal dibuka Gitu ya Jadi tanggal berapa Tanggal berapa Minggu yang lalu Jadi Oke Pokoknya Sekali lagi Apapun Ini Ya Boleh dipercaya Boleh Yang baik Yang diaminin Saya juga Boleh dipercaya Boleh Gak Gitu ya Pokoknya Kita doakannya Semakin Sukses Buat Kalina Buat bunda juga Biar mereka bisa terus Menginspirasi banyak orang Banyak orang di Indonesia Disaring ya Kekuatan mereka ini Dan ketegaran mereka Seperti apa Mbak Bibis ya Terima kasih banyak ya Sudah selalu menemani Saya di SOS Dan saya pamit Kita jumpa lagi besok ya Jam 12 siang Di seputar Obrola selebritis